Saudara, tidak terasa dua periode kepemimpinan Pak Jokowi Dodo tersisa. Tinggal dua tahun masa kerja, hal ini pun mengakibatkan gemapil perstau tahun 2024 mendatang kian hari kian menggempar jagad raya. Dilansir dari berbagai sumber berikut adalah informasi elektabilitas dari bakal KAPES di tahun 2024. Menurut Lembaga Survei Carta Politika Indonesia, merilis hasil survei elektabilitas KAPES tahun 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar, Pranowo Unggul daripada bakal KAPES Nasdem Anies Baswedan dan Ketung Partai Gerindra Prabowo Subianto. Survei tersebut dilaksanakan pada 4 November sampai 12 November tahun 2022 lalu dengan melibatkan 1.220 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka atau face-to-face interview dengan responden yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat memilih. Lupa para responden pun ditanyakan apabila pemilu diadakan hari ini, siapa yang akan Bapak Ibu pilih. Hasil survei menunjukkan Ganjar Pranowo Unggul dengan elektabilitas 32,6 persen lalu diikuti Anies Baswedan 23,1 persen dan Parbowo Subianto 22 persen. Berikut ini hasil survei elektabilitas dari 10 isu Badan Bakal KAPES di tahun 2024. Pesatu Ganjar Pranowo 32,6 persen. Dua Anies Baswedan 23,1 persen. Tiga Prabowo Subianto 22 persen. Empat Ridwan Kamil 5,6 persen. Lima Agus Harimurti Yudhoyono 3,5 persen. Enam Sandiaga Uno 2 persen. Tujuh Kofifa Indra Parawansa 1,6 persen. Delapan Puan Maharani 1,6 persen. Sembilan. Ail Langga Hartarto 1,5 persen. Sepuluh. Eik Tohir 1,4 persen. Selamat menikmati.